bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini saya ingin berbagi tentang mosfet jadi mosfet ini adalah semi konduktor yang berfungsi untuk sebagai saklar elektronik jadi disini ada penghubung gate dalam bahasa Indonesia adalah gerbang jadi kalau gerbang dibuka otomatis ada laluan antara D dengan S jadi di dalam mosfet ini biasanya ada dioda pas dioda yang mengarah kalau yang TPN mengarah dari S ke ke D kalau dari sini berarti ada dioda di sini ada dioda antara S dengan D jadi makanya kalau kita coba cara mencobanya di tester di yang tipe digital ya posisi posisi ohm lalu tekan select sekali muncul lambang dioda muncul lambang dioda satuannya volt untuk pengukuran dioda kita perhatikan disini antara S dengan D ada dioda di dalam antara S dan dioda ini positif ini negatif akan terjadi aliran listrik 0,5 nilainya 0,2 sampai 0,7 semakin kecil nilainya diodanya semakin bagus semakin cepat fast recovery dioda namanya kalau dari biasa itu 0,7 volt oke kita lanjutkan pertama kita menguji antara G, D dan S tidak ada hubungan kecuali dioda ini kita coba ya kita coba antara G kalau di transistor namanya basis hitam disini misalnya OL OL juga kita balikkan OL juga OL jadi antara G dengan D dengan S begini begini atau begini 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 tidak ada resistansi tak berhingga OL dia ya lalu bagaimana kalau di luar ketentuan itu kalau ada bocor otomatis diodanya rusak eh sorry MOSFETnya MOSFET ini rusak kalau diukur begini begini atau dibalik begini juga begini ada bocoran selain daripada OL itu MOSFETnya rusak itu yang pertama yang kedua kita coba memberikan bias jadi bias bias maju tegangan di sini positif negatif kita berikan bias maju ke gate dari S S ke G maka sistem power supply multimeter ini akan mengeluarkan tegangan positif relatif positif terhadap S maka gerbang yang harusnya terbuka misalnya begini kita coba kita berikan dari S di sini gate di sini dia OL kan nah antara D dengan S terbuka coba antara D dengan S misalnya positif sini yang tadinya ada dioda yang 0, berapa tadi itu saya ulangi lagi kita kita berikan arus bias dari multimeter ke dari S ke G oke sudah lalu kita balik kita balik kita cek diodanya dulu dioda harusnya dari dari sini ke sini dari S S ke D itu tadinya 0,5 0,5 volt kita coba S ke D ada 0,035 lalu kita balik ada 0,1 dan dia naik terus kalau diberikan bias lagi dia akan terbuka lagi gerbangnya ini kan 0,01 dia akan naik terus sampai tegangan kapasitif di gate itu hilang nah ini akan naik terus dia kalau kita berikan picuan lagi ke G maka dia akan turun lagi mendekati 0 itu tandanya MOSFET bagus kalau tidak ada reaksi seperti ini MOSFETnya tidak berfungsi oke itulah dua hal menguji secara sederhana MOSFET kalau ini MOSFETnya adalah 11N 60 artinya biasanya di pangkal itu arus berarti operasional maksimum 11A tegangannya 600 kalau 60 kalau 06 60 kalau 60 600 jadi ini untuk power supply SMPS pakai ini kalau kita pakai MOSFET untuk manajemen arus di tegangan 25 24 24 2 baterai itu bisa 320 kalau dia lebih tinggi lagi tegangannya cari minimal 2 kali dari tegangan operasional jadi kalau ini beroperasi pada tegangan 300 jadi ini DC listrik disiarakan menjadi EAC menjadi DC maka tegangannya sekitar 320 maka yang memenuhi MOSFET yang bekerja pada tegangan itu adalah yang tegangan 600 jadi 2 kali lipatnya nah sementara arusnya itu ada 11 berarti operasionalnya itu hanya separoh kalau continuous kalau kejut boleh artinya mendekati 11 dia belum putus tapi tidak bisa berlama-lama tapi kalau ingin continuous atau berlama-lama arus yang lewat antara D dengan S itu separohnya saja nah demikian untuk pengujian MOSFET secara sederhana tanpa alat selain daripada multimeter jadi kerusakannya ada 2 pengujiannya yang pertama di saat dia diuji dia terbuka gerbangnya terbuka jadi tidak ada ohm atau resistansi antara G dengan D antara G dengan S antara D dengan S hanya dioda di luar dari ketentuan itu rusak yang kedua lakukan bias maju oleh multimeter digital positifnya yang merah ke G S yang negatif jadi kalau untuk multimeter analog itu kebalikannya bias maju positif berada di kabel hitam nah itu saja bedanya silakan dicoba di jangan lupa subscribe channel saya untuk berbagi pengalaman berikutnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh